Hai, ikut aku yu kita berbagi tips merawat kura-kura sulcata supaya sehat nih guys Hai, ikut aku yu daily vlog Jiden Ibrahim Hai, ikut aku yu kali ini aku mau ajak kalian nih guys untuk merawat baby sulcata aku nih guys Nah kebetulan aku tuh punya 2 kura-kura sulcata yang masih baby ya Sebelum rajut disini kita akan menyiapkan makanannya dulu nih guys Karena kita akan menjemur dan merendam lalu kita kasih makan Nah disini sulcata itu memakan sayuran hijau ya guys Disini kita udah ada sayuran pakco ya Ini kita pakai daun hijaunya saja untuk memberikan makanannya guys Ini langsung aja kita iris kecil-kecil supaya si kura-kura sulcatanya memudahkan dia untuk memakan ya Karena emang ukuran sulcata aku masih lebih tinggi Nah ini kita iris-iris aja seperti ini Nah ini sudah cukup guys Selanjutnya disini kita siapkan pelet nih guys Jadi si sulcata itu dia kita kasih makan pelet kurang-kurang juga Ini kita akan rendam peletnya Nah nasi pelet ini kan agak keras ya guys pelet kurang-kurangnya Jadi disini kita Kita Pernyapakai air panas dulu supaya menengah wadahnya Nah Ini kita akan mengendamnya dulu guys Kita ambil 4 bumbu aja ya untuk pelet sulcata 5 bumbu aja ya untuk menengah wadahnya Ini kita tinggal keluarkan air Oke guys Oke guys itu direndam pakai air hangat sedikit aja Kita taruh ini sampai dia hilang Selanjutnya disini kita siapkan kita Ini kita air menengah wadahnya kurang-kurangnya guys Nah disini ada lemak-lendangnya Nah disini kita menyelamatkan kosong Nah disini kita menyelamatkan kosong Ini karena pelet kurang-kurang itu agak keras ya Karena kurang-kurangnya baby Jadi disini kita harus melunakannya pakai air hangat guys Seperti ini ya Sekiranya tunggu dulu Nah guys selain makanan sayur dan dia juga Kita akan kasih suplemen seminggu sekali ya guys Suplemen ini kalsium tambahan ya untuk reptil ya Disini aku pakai mea exotera Ini tuh bagus banget untuk menambah kalsium untuk reptil ya Terutama disini kita akan gunakan untuk kurang-kurang Jadi mencegah si kurang-kurangnya terkenal sakit MBB Nah disini aku tuh baru beli guys Dan ini aku lupa itu searching-searching di internet ya Makanya aku menemukan salang-salang tim lain-lain ini Dan kita akan coba untuk reptil kita Ini kurang-proptil Caranya gampang banget Ini tinggal sayurannya di taruh di wadah makannya Ini boleh deketin ya Nah ini ditaruh di tempat makannya Selanjutnya kita tinggal tambahkan saja ini guys Nah seperti ini satu sendok aja ya Satu sendok tapi tabur merata supaya dia makan gitu guys Oke ini sudah siap Nah selanjutnya disini kita menunggu Ini ya ke pellet ini Nah ini sudah Nah disini kita siapkan juga air untuk merendam kura-kura Untuk kura-kura baby kita rendam jebur pakai air hangat ya guys Nah seperti ini guys itu kita lagi menyanyikan air hangat Selanjutnya ini pelletnya sudah jadi Nah ini kan sudah lunaknya guys Langsung aja kita tambahkan di atas sayurannya Seperti ini boleh deketin ya guys Nah ini tuh pelletnya kayak sebagai cemilan aja sih guys Karena makanan utamanya tutup sayur ya Nah ini dia penampakan makanan untuk kura-kura guys Oke boleh deketin ya Nah siap guys Oke guys ini media untuk menjemurnya sudah jadi Dan disini juga makanannya sudah jadi waktunya kita keluar Dan kita jemur rendam kura-kura aku guys Oke guys ini kura-kura kita sudah dikeluarkan ya Nah disini kita tuh punya dua kura-kura sul kata yang masih baby nih guys Nah ini kalian boleh deketin ya Ini mereka sudah lapar nih guys Dan ini tuh kotor ya Karena seharian mereka di kandang Mereka biasanya kotor Jadi kita akan rendam dan kita akan bersihkan kita nih guys Ini kebetulan sudah panas juga Nah langsung aja disini kita suruh mereka jalan-jalan Dan ini sudah kita siapkan air untuk rendamannya Nah disini kita suruh mereka jalan-jalan dulu guys Boleh deketin ya Mereka lagi jalan-jalan dulu Olah naga sebelum berencet mood Eh dia jangan makan rumput Oke guys ini langsung aja kita rendam ya Nah disini kita rendam di tanah matahari Bawah sinar Nah satu lagi Ya nanti mereka bakalan minum dan bakalan Pup ya guys Karena merendam ini fungsinya untuk memperlancar pencernaan mereka Dan maaf banget ya guys Di rumah aku tuh banyak banget hewan Jadi ada suara burung, ayam, suara otter Jadi agak bising ya Tapi gak apa-apa guys Ini mereka lagi dijemur gini ya guys Oke guys ini aktif banget mereka Disini kita jemur Tuh nanti mereka bakalan berak ya guys Ini kita juga nanti akan bersihkan Nanti dia akan minum Oke guys Ini kita jemur mereka selama 5 menit aja ya guys Ini kita jemur selama 5 menit Sampai mereka pup dan mengeluarkan urates ya guys Karena kura-kura sulukata ini bakalan mengeluarkan urates ya guys Atau putih yang warnanya putih gitu guys Jadi nanti tuh tuh liat Jadi dia tuh akan mengeluarkan putih-putih ya Kayak kapur gitu guys Itu tuh karena mereka makan banyak protein ya Jadi itu harus dikeluarkan setiap hari uratesnya Nanti kalau gak dikeluarkan dia akan menjadi penyakit Blader stone ya guys Atau berak batu Tuh liat Uratesnya banyak banget ya guys Itu kura-kura yang lama aku ya Yang agak besar Dan yang kecil itu yang baru guys Ini kita masih rendam mereka Kura-kura yang kecil belum mengeluarkan urates guys Karena usianya baru beberapa hari aja Beda sama yang besar Oke guys Ini kita masih tungguin mereka berendam Disini kita juga sambil sikat-sikat sambil bersihkan ya Nah ini kita udah ada sikat gigi bekas ya guys Ini kita sikapin tempurung mereka yang kotor Liat nih guys Duh dia tuh sisa-sisa putnya Ini bisa kita bersihkan ya Supaya bersih Karena kura-kura yang bersih Itu bakalan sehat ya Tuh guys Ini banyak sisa-sisa put dan sisa-sisa makanan Yang menempel pada cangkang mereka Ini wajib banget kita bersihkan ya Ini kita gak gila Itu liat di deket Kaki depan mereka tuh Banyak kotorannya Jadi ini kita sikat-sikat Ini sikatnya pelan aja ya guys Jangan kasar-kasar gitu Nanti setelah selesai dijemur Terus kita kasih makan Ini masih diproses membersihkan Tempurung bawahnya Atasnya juga boleh disikat sedikit sedikit Ini di bawah tempurungnya Dia tuh masih Kayak banyak Kupnya yang terselit gitu ya guys Karena kura-kura ini Sebenernya gak mau dijem Kalau gak ada orang Ini masih diproses membersihkan Tiga isi yang di deket Tapi kan dia masih Masih banyak kotorannya Tapi depannya juga kotornya Ada sisa Tuh udah bersih guys Nih kan kalian bisa lihat Sekarang dia bersih ya Oke tinggal yang satu nih guys Yang satu mah gak begitu kotor Dia masih bersih ya guys Karena dia masih anak kan Oke guys Ini masih kita rendam lagi Sebentar lagi Sampai dia Pup ya Seperti ini guys Nah ini masih direndam guys Sampai jumpa Oke guys Ini mereka selesai berjemur Eh berendam ya Langsung aja disini Kita kasih dia makan Ini makanan yang telah kita siapkan tadi Langsung aja kita taruh sini Dan disini kita taruh Kura-kura nya di bawah Nanti dia akan nyamperin Makanannya tuh Lihat Nah ini air rendamannya Disingkirkan aja Lihat guys Mereka langsung Makan Ini harus gak ada Apa-apa di sekitarnya Kura-kura itu agak jahil Yang satu ini Dia makannya Kalau gak ada orang aja guys Kalau ada orang Dia takut Itu makan Kita udah kasih Suplemen juga Lihat guys Mereka makan ya Oke guys Mereka mau makan Itu kura-kura yang pertama Dia lahap banget makannya Sedangkan yang Seduanya itu Dia malah makanin rumput guys Ini makananmu loh ini Makananmu loh ini Makan dulu Tuh Tuh guys Ini masih makan yang satu Dia vitaminnya juga kemakan Yang ini belum mau makan dia Dia tuh kalau gak ada orang Baru makan guys Ini karena baru pertama kali aku kasih vitamin juga Jadi dia makannya pilih-pilih guys Lihat dia makan pelet ya Ini yang kura-kura lama aku Yang ini dia jalan-jalan terus Dia mau kemana sih Dia tuh makannya kalau gak ada orang Soalnya dia penakit Napsu makannya gak sebagus yang ini guys Kau gak kemana sih Oke guys Ini mereka makan ya Ini dilakukan setiap hari ya guys Rendam jemur 5 menit Jemur makan 10 menit Jadi kalian memerlukan waktu 15 menit ya Untuk merawat kura-kura Lihat nih Dia lagi makan pelet tuh guys Yang ini gak mau makan Dia harus dipisah Pakai wadah guys Seperti ini Biar dia gak kabut Kita tinggal kasih Makanan aja Nih Ini Biar gak kemana-mana Yang ini mah tetep makan Tuh makan guys Lihat Tuh Dia kalau Dipisahin wadahnya Makan ya Tuh Tandia makan guys Dia juga lahap makannya Ini kamu makannya ini aja Tuh guys Mereka lagi makan semua ya Deketin guys Kayak kura-kura yang baru aku Tuh Dia lagi makan ya Penakut dia tuh Kalau ada orang gak jadi makan ya Ini makan tuh Dia juga lagi makan Dia makannya lahap juga Cuma takut Penakut kayak Memalu gitu guys Karena masih kecil Nah ini kura-kura yang Lama aku guys Kesukurannya udah agak besar ya Jadi mereka sedang makan Kekelihatan dua-duanya ya Oke kita tunggu mereka Sampai makan guys 10 menit ya Ini 10 menit Mereka jemur sambil makan Ini kita kasih Lagi guys Tuh Makan Tuh makan ya Oke guys Mereka sedang makan Boleh dideketin ya Biar kelihatan Bila dia 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 Diperlukan Baby Sulkata ini Supaya mereka Cepat besar ya Coba komen di bawah Guys Nah Sulkata aku ini Umurnya yang satu Baru sebulan ya guys Yang depan itu Baru Sekitar 16 harian guys Bila dia 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 Oke guys, ini mereka udah selesai makan dan berjemur Langsung aja kita masukin lagi Dan kita akan masukkan mereka ke dalam kandang guys Nah kalian pengen lihat gak kandang kura-kuranya Ayo kita ke dalam untuk melihat kandang kura-kura aku ya guys Oke guys, ini kita udah di kandang kura-kura ya Ini kandangnya langsung aja kita masukin makanannya yang tadi Boleh dideketin kesini guys Nah dari atas ya biar terlihatkan Ini kita kasih makanannya Ini kandangnya tuh wajib menggunakan lampu UVA-UVB ya guys Karena supaya si kura-kuranya tuh hangat ya Ini makanannya ditaruh sini guys Seperti ini settingannya ya Nah langsung aja kita masukin kura-kura kita guys Nah ini kura-kura aku yang pertama ya Yang udah lumayan gede Dan ini yang kedua Dia ukurannya lebih kecil guys Oke Nah ini makanannya tetap disini aja Jadi nanti biar mereka mencari makan sendiri Yang paling penting melihara baby kura-kura adalah Menggunakan lampu UVA-UVB khusus repil ya guys Ini fungsinya untuk menyesuaikan suhu Supaya tetap hangat Karena si kura-kura sulukata ini kan kura-kura gurun ya guys Jadi mereka harus tetap dengan suhu yang hangat Yaitu suhu 33-34 derajat Nah untuk kura-kura baby ini belum kita kasih minum ya guys Karena makanannya di sayurannya ini udah mengandung air Dan di peletnya juga udah mengandung air Oke guys perawatan kura-kura baby cukup sampai disini aja ya Semoga kalian bisa pelihara kura-kura juga nih guys Ini kura-kura aku habis makan dan berjemur Biasanya mereka makan lagi dan mereka akan tidur Oke guys ini kura-kuranya poop ya Boleh dilihat nih guys Nah ini seperti ini penampakan kura-kuranya Jika poop ya Ini kita langsung keluarkan aja guys poopnya Tuh ya Ini kita bisa buang langsung ya guys Supaya tidak kotor Nah ini kita taruh sini juga Oke guys videonya cukup sampai disini dulu aja ya Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya Bye